Anda kembali bersama kami di Profit dalam segmen Road to Tech Conference CNBC Indonesia 2022. Acara ini diselenggarakan berkat kerjasama CNBC Indonesia dengan OPPO Indonesia, Weir Group dan juga PT Telkom Indonesia Persero TBK. Kita lanjutkan kembali diskusi terkait dengan Jokowi Bukarhasia alasan 90% startup gagal berkembang. Dan masih bersama kita pada siang hari ini Richie Wirian selaku eksekutif VP Kejora dan Arief Bicaksono selaku co-founder PITIK. Kita lanjutkan kembali diskusi kita, saya akan ke Mas Arief tadi dari sisi mentorship yang sudah terjalin antara para investor dan juga pelaku usaha langsung di startup. Anda sendiri melihatnya sejauh ini seperti apa Mas Arief terkait dengan mungkin dari sisi pendampingan ini? Dengan our mentorship is quite key in selecting VC karena dana juga banyak. Jadi VC options-nya juga banyak sekarang. Jadi bagi kita di PITIK sih, kita milih VC itu sangat strategik. Jadi kita memiliki NDI di bawah, NDI menjadi perusahaan BUM. Dan kita percaya itu sangat penting untuk dunia ungas. Dan juga keduanya waktu awal-awal kita pilih dari waste maker. Karena waste maker sudah ada exposure dengan fungahan agritek e-fishery. Karena dari seperti saat ini juga perusahaan agritek itu baru 4 persen. Jadi opsinya nggak banyak ya. So we try to select strategic partners yang sudah pernah di agritek yang bisa membimbing dan membawa dukungan dari kita. Oke baik. Sejauh ini sebetulnya dari sisi mentorship begitu, apa sih yang menjadi sesuatu yang paling diingat tentunya bagi para pelaku usaha di sektor ataupun juga di dunia startup ini? Mas Arief. Bampingan sih guidance, right? On how you, on the actual goal of the company, the big goals on the North Star metric, which one should we focus on first. Karena sebagai pusat startup, apalagi dari 0 ke 1, kita talentnya juga kecil. Kita nggak bisa men-solve semua problem. Jadi kita harus memperlepaskan mana dulu yang kita mau solve. Oke, dari problem solvingnya itu sendiri begitu. Dari Mas Ricci, seperti apa? Sebetulnya dari kacamata modal Ventura, apa sih sebetulnya hal-hal yang ditanamkan langsung kepada pelaku startup ini sendiri? Memberikan hands-on approach ya. Jadi bukan hanya kita lihat, oke kita kasih dana, kemudian kita kontrol. Tapi kita melihat bahwa kita membangun bisnis ini, kita mau namanya startup ini bisa bertumbuh. Maka pendampingan, kita tuntun mereka, kita diskusi sama-sama. Dari roadmap yang udah ada, kita planning gimana cara kita bisa capai ini sama-sama. Kalau ada yang, ada challenge-nya misalkan, oh saya nyangkut di sini, bisa dibantu misalkan. Maka kita memang siap. Karena tujuannya memang ketika kejuara memberikan pendanaan, kita sudah persiapkan apa yang mau kita lakukan bersama-sama dengan si jajaran manajemen, the CEO, CMO, CEO, the founding team members. Sehingga akhirnya kita nggak perlu menghabiskan waktu terlalu banyak untuk berdiskusi, tapi kita bisa langsung eksekusi. Karena momentum saat ini jadi sesuatu yang penting. Oke, seperti yang tadi Mas Arief udah sampaikan. Pendampingan itu perlu guidance yang benar-benar gimana caranya si visi tersebut bisa menuntun. Visi tersebut bisa bantu. Karena bisa jadi ada perubahan, ada dinamika yang bisa jadi tidak diketahui oleh si founder. Maka dari situ peran kita sebagai investor melihat cross-sektor perspektif yang lebih luas mungkin, yaitu kita bisa memberikan add value kepada founder tersebut. Oke, baik. Namun terkait dengan mungkin pada awalnya kita tarik lagi begitu ya. Pada awalnya kan tentu ketika membangun sebuah startup ini ada tujuan-tujuan, ada masalah-masalah yang ingin diselesaikan oleh startup ini sendiri begitu. Namun pada akhirnya juga kan perlu akan ada dinamika-dinamika begitu dalam berbisnis. Nah, kemudian ketika ada suatu keputusan yang besar begitu harus diambil oleh sebuah startup, peran dari Model Ventura sebagai mentor ini sendiri seperti apa sih Mas Ricci? Setiap keputusan diambil pasti kita diberitahukan. Tetap yang menjalankan operasional dari bisnis tersebut adalah founder sendiri. Kita memberikan rambu-rambunya kurang lebih dan juga pandangan kita oh, kalian jangan lakuin yang seperti itu. Atau keputusannya jangan diambil lakukan itu. Sehingga akhirnya keputusan tetap dilakukan oleh operasional dari si founder dengan sepengatuan kita sebagai investor. Karena jelas kan dananya juga dari kita, kita memastikan bahwa penggunaan, use case-nya, dan juga kontrolnya sehingga kita bisa memaksimalkan memaksimalkan good corporate governance di startup bahkan sedini mungkin tidak menunggu nanti ketika perusahaannya sudah besar. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara startup begitu ini kan tentu tujuannya dimulai juga acuannya juga adalah growth-nya baik organik maupun juga inorganik begitu. Nah, salah satunya juga adalah yang kerap dilakukan oleh startup untuk melakukan pertumbuhan, untuk meningkatkan pertumbuhan ini adalah dengan istilahnya adalah bakar-bakar uang. Apakah hal ini juga masih menjadi suatu keharusan atau menjadi suatu tren begitu di startup? Saya akan ke Mas Arief terlebih dahulu. Buat kita dipitik sih, kita. In Agritech, I think there's never really money burning, ya. We do have actual revenue. In some cases, kita malahan dipitik juga we are positive all the way down to the bottom line, tergantung harga ayam. So, for us, kita sih policy-nya we don't want to burn money excessively, we want to build a real sustainable business for the long term, right? That's our policy. Oke. Kalau dari Mas Ricci, seperti apa melihatnya? Karena memang ada beberapa yang bisa kita katakan juga tidak perlu melakukan bakar uang, tapi di sisi lain juga ada yang mau tidak mau harus melakukan strategi ini. Anda sendiri melihatnya untuk tren bakar-bakar uang ini seperti apa? Ya, dengan situasi yang terakhir, dengan konteks growth at all costs, itu kan sudah mulai bergeser ke road to profitability. Gimana caranya si para setara founder ini mulai menunjukkan bahwa ini loh, perjalanan kita menuju profitabilitas dengan planning-planningnya seperti ini. Jadi, apakah bakar-bakaran duit itu nggak boleh? Oke. Menurut kami, wajar kok untuk dilakukan. Karena kenapa? Itu berhubungan dengan promosi. Ada percepatan yang harus dilakukan sehingga wajar terjadi dia bakar-bakar. Tapi harus di-manage dengan baik. Tidak terlalu berlebihan. Karena baik lagi, kita menjawab solusi itu bukan untuk aduan-aduan harga. Kalau memang produk kita bagus, yang kita build itu promosi sebagai pintu. Awal untuk pancingan saja. Tapi bukan selamanya kita mau mengelola konsumen kita dengan promosi. Kita mau memastikan produk yang kita buat memang menjawab kebutuhan sehingga itu memang bisa dikonsumsi, digunakan dengan baik. Oke. Nah, kalau untuk bakar-bakar uang ini sendiri dari kacamata atau memberi modal ataupun juga dari kacamata investor, sebetulnya idealnya sampai kapan sih atau berapa lama durasinya begitu yang aman? Mas Ritchie? Saya rasa dalam ketika dia melaunching sebuah produk atau bahkan setelah menerima pendanaan, dalam jangka waktu tiga bulan, bahkan sampai delapan bulan pertama, proses bakar-bakaran ya, agak kurang bagi sebenarnya konteksnya bakar-bakaran gitu ya. Saya kira Mas Ari juga setuju. Tapi poinnya adalah gimana kita bisa memancing sebetulnya customer untuk datang ke kita. Dan ketika sudah masuk ke dalam, itulah yang mulai kita kelola. Bagaimana sih strategi ketika kita meretain? Jadi bukan cuma sekedar memancing karena kita bakar misalkan, tapi gimana caranya kita bisa ketika mereka sudah masuk ke platform kita, baik itu sebagai user, baik itu sebagai supplier, cara kita maintain-nya seperti apa sehingga kita tidak perlu bakar-bakar lagi. Itu yang harus dipertimbangkan. Oke. Oke. Kalau dari Mas Arief sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Begitu dari sisi, kalau kita lihat ya, untuk bisnis dari apitik ini sendiri juga kan menarik begitu di sektor pangan. Kemudian kita ketahui juga bahwa saat ini juga kondisinya tengah krisis, begitu krisis energi dan juga pangan terjadi secara global. Dan bahkan pemerintah pun juga menyebutkan sebetulnya solusinya juga bisa loh dimulai dari startup yang ada. Begitu. Nah, Anda sendirinya memposisikan pitik ini sebagai sebagai salah satu pemecah solusi ataupun juga sebagai salah satu yang bisa membantu untuk menyelesaikan solusi masalah ini sendiri seperti apa? Ya, definitely. Food sustainability is a big issue sekarang apalagi dengan perang di Ukraine yang memposisikan seluruh masalah ini termasuk harga ayam yang mulai naik juga karena beberapa bahan bakunya dikirim dari daerah-daerah Ukraine di situ ya. Dan pitik memang kita di depan di depan di depan karena kita itu membantu peternak menumbuhkan ayam yang lebih efisien. Lebih efisien itu bagaimana? Dengan kita memperbagus feed conversion ratio. Feed conversion ratio itu berapa kilogram makan yang diperlukan untuk menjadi satu kilogram daging. Jadi, lebih rendah itu lebih bagus. Dan sistem kita itu sudah menurunkan FCR sekitar 10-15% bagi para-perempuan kita. Dan tentu kita perubahan yang lebih baru jadi teknologi kita juga masih growing dan masih developing dan kita berharap teknologi-teknologi kita yang lebih baru akan bisa mengimprove efisiensi para peternak ayam yang lebih bagus lagi. Oke. Oke. Nah, kalau dari Mas Ricci saya akan tarik lagi begitu kan. Ini kan cukup unik begitu yang dilakukan juga oleh PITIK. Dan tentunya memang salah satu keunggulan dari Starop ini adalah menyelesaikan masalah dengan cara-caranya sendiri. Tapi di satu sisi kita lihat dari peta persaingannya sendiri. Kita ketahui ada Red Ocean di mana itu adalah suatu lahan yang begitu banyak dimasuki oleh para pelaku usaha dan juga Blue Ocean. Nah, dari para pelaku usaha sendiri sebetulnya lebih menarik yang mana sih dari investor begitu ya Mas Ricci. Apakah masuk ke Red Ocean atau Blue Ocean? Tentunya kita nggak bisa sama ratakan ya semua kategori industri ada yang ada di Red Ocean ada di Blue Ocean. Yang kita saya rasa yang harus difokuskan buat para setara founder saat ini adalah gimana kita bisa fokus kepada kolaborasi rather than we focusing on the competition. karena saat itu kita udah tau kita udah lewatin pandemi sama-sama kita udah survive bareng-bareng dan saat ini gimana caranya kita bisa kolaborasi untuk apa? Balik lagi untuk bertumbuh bersama-sama. Tadi waktu jeda iklan saya ngobrol sama Mas Arief langsung oke gimana kita bisa kolaborasi ya. Kejora sendiri selama pandemi dalam dua tahun terakhir kita memberikan pendanaan kepada dua agri-commerce yang unggul yaitu cari sayur dan juga kedai sayur dimana kedua perusahaan startup ini memang mengelola mulai dari hulu sampai kehilir mulai dari proses perkebunan yang seperti apa sampai akhirnya sampai ke mejanya konsumen itu juga dimanage jadi ini sebuah ekosistem baik lagi kita gak bisa cuma lihat bahwa oke kita berikan pendanaan secara individu untuk startup tersebut dan berharap startup tersebut berdiri dengan sendirinya at this moment ekosistem menjadi satu hal yang penting kejora hadir untuk membantu para startup ini bukan sekedar dana ayo kita kerja sama-sama kita bangun perusahaan yang sama-sama sehingga ini memberikan dampak bukan cuma buat kita tapi juga buat begitu banyak konsumen dan juga masyarakat Indonesia tentunya oke ini pertanyaan terakhir masing-masing untuk Mas Arief dan juga Mas Ricci Anda sendiri melihat kemampuan startup sendiri begitu untuk menjadi problem solver di tengah kebutuhan masyarakat kemudian juga prospek untuk startup ke depannya di tengah persaingan yang begitu dahsyatnya begitu seperti apa saya akan ke Mas Arief terlebih dahulu I think Indonesia punya prospeksi very bright about the future we have 275 million population the biggest in Southeast Asia 60% of our population is 35 or below so we are prime for the internet boom and right now I think we are in a good position to take advantage of the funds that is available in this area karena dengan dengar di China juga banyak orang yang gak berani invest so a lot of people moving to Southeast Asia and in Southeast Asia Indonesia will always be the number one choice so yes I believe the future is very bright Indonesia startup oke baik masih optimis begitu ya dari Mas Ricci seperti apa optimisme terkait dengan perkembangan startup perkembangan perekonomian digital di tanah air thank you I totally agree with Mas Arief this is Indonesia this is our golden times a lot of opportunity kita bisa explore sama-sama baik lagi tadi Mas Arief juga udah jadi contoh ya bahwa pitik memilih siapa investornya pendanaan ada banyak investor ada banyak jadi pastikan kita memilih partner yang tepat khususnya kepada para founders bukan hanya mengejar uang bukan hanya sekedar euforia kita menang meraih pendanaan balik ke fundamental bisnis apa yang ingin kalian bangun bagaimana inilah kita membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi dengan bergantungan tangan sinergi kolaborasi jangan hanya kejar kompetisi aja kolaborasi this is our time oke dan memang strengthnya juga begitu ya dari startup ini adalah dengan berkolaborasi begitu ya terima kasih sekali Mas Ricci dan juga Mas Arief telah berdiskusi bersama kami dalam Road to Tech Conference CNBC Indonesia 2022 sekali lagi terima kasih kepada Ricci Wirian selaku eksekutif dari VP Kejora dan juga Arief Wicaksono selaku kau founder piknik sukses dan sehat selalu untuk Anda selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati